Hai wanita-wanita yang luar biasa, selamat bergabung di dalam kebaktian Gilgal Women Fellowship. Selama satu jam ini, kita akan sama-sama menikmati pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh tim PW Gilgal. Dan kita juga akan diberkati oleh kesaksian yang luar biasa oleh seorang ibu yang dahsyat dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang cantik. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru dan salam kangen buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Mari saat ini kita mau bersyukur melalui nyanyian kita. Allah sanggup melakukan segala perkara Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah 1 Korintus 2 ayat 9 berkata bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar bagi semua yang mengasihi dunia Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Semua disediakannya Semua disediakannya Bagi yang mengasihi dia Dari awal lagi Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi dia Sama-sama Allah sanggup melakukan segala perkara Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah Duluskan dan semangat puasannya tidak berubah Saya tidak hanya lewat virtual Tapi saya sedang berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa Diberkati oleh Tuhan Amin Dalam setiap musim kehidupan kita Kita percaya firman Tuhan yang berkata Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan Dan yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan Kalau kita bisa sampai pada hari ini Cuma karena satu hal Kita punya pengharapan yang pas di dalam Yesus Hari ini mari kita mau sama-sama Minta kekuatan yang baru Dalam hadirat Tuhan Bukan dengan kekuatanmu Bukan dengan kekuatanmu Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Engkau lah kuatku Yang menopangku Yang menopangku Ku pandangku Ku pandang wajahmu Dan berseru 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 Mari dari awal lagi kita nyanyikan pujian Ku tak mampu Ku tak mampu Berseru 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 Dalam hidupku Yesus Berseru Berseru Yang memegang tangan Tuhan Tapi satu hal yang kami percaya Tangan Tuhan yang memegang tangan kami Dalam keadaan suka cita Dalam keadaan buruk Bahkan dalam keadaan apapun Kami tidak akan pernah terlepas Berseru Karena tangan Tuhan yang kuat Yang selalu menopang kamu Yang selalu mengangkat kami Dan kami mau nyatakan lewat pujian ini Ku pandang wajahmu Dan berseru Berseru Berkolongan Ku tak mampu Darimu Yesus Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kau lah harapan Ya Tuhan Dalam hidupku Sekali lagi kita nyatakan pujian ini lewat lagu ini Ku pandang wajahmu Dan berseru Berkolongan Berkolongan Ku datang Darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Kaulah harapan Harapan Dalam hidupku Kaulah harapan Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Haleluya Engkau Engkau satu-satunya Harapan kami Tumpuan hidup kami Ya Tuhan Engkau sanggup Mengadakan Yang tidak ada Yang tidak ada Engkau sanggup Memulihkan Keadaan kami Apapun Apapun itu Jangan Jangan Pergi Tuhan Jangan Terima kasih Agar Apapun Enggak ada ibu-ibu saat ini, dia tahu apa yang engkau rasakan, dia mengetahui apa yang sedang dalam perkumpulanmu saat ini. Jangan menyerah, tetap fokus kepada Allah yang hidup. Haleluya Yesus, mari nyanyikan pujian di sekali lagi. Yes, Jesus. Acai kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Angkat tanganku, suruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang berdia buat Tuhan alam kita. We love you Lord more than anything. Thank you Jesus. Terima kasih berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Wiwit. Saya punya seorang suami dan dua putra, satu umur 19 tahun, yang satu umur 14 tahun. Nah, saya berterima kasih atas kesempatan. Saya boleh bersaksi. Terima kasih untuk Bu Henny Medeline, juga untuk Ibu Lucia Mogi yang boleh memberikan saya kesempatan. Boleh ikut dalam Zoom meeting ini dan boleh bersaksi tentang kehidupan saya yang mengalami beberapa kejadian. Tapi saya punya Tuhan dalam hidup saya. Bermula dari teman hari ini adalah wanita penakluk pria. Apa itu wanita penakluk pria ya? Wanita-wanita di sini pasti bertanya-tanya. Apa itu kita terlalu dominan? Untuk seorang suami atau pria? Tentu tidak. Ada tiga versi saya, cara untuk suami itu mengasihi kita. Yang pertama, masa sulit, masa senang, kita sama-sama berjuang, sama-sama bahagia. Jadi, pada waktu saya mulai awal 2020, kita ada memasuki uang tabungan kita sebagian ke lembaga keuangan. Tiba-tiba waktu awal-awal tahun, kami mendengar lembaga keuangan tersebut kolaps. Jadi, kami berdua bingung, tapi kami tidak emosi. Karena suami saya orangnya sabar. Dia bilang sama saya, kita ikutin pemerintah nanti apa yang menjadi peraturannya, apa yang menjadi keputusan pemerintah, jadi kita tunggu saja. Oke. Lalu, kita tetap berdoa. Kemudian, bulan Maret, pertengahan Indonesia, lockdown. Lalu, semua bisnis WFH, termasuk bisnis suami saya. Waktu minggu pertama, kita tenang-tenang saja, seperti orang cuti dari kerja. Tapi, begitu masukin minggu kedua, kita mulai bertanya-tanya, kok gak ada pemasukan, tidak ada kegiatan. Lalu, saya sama suami juga berpikir, terutama suami saya, wah gak bisa, ini gak bisa didiamin. Lalu, kita berdua selalu berdoa. Kita selalu bertanya waktu itu ya, oh nanti minggu depan kali lewat, bulan depan kali lewat. Tapi, waktu kita menunggu, kita bertanya-tanya, kapan ini semua berakhir? Tapi, tiba-tiba Tuhan memberikan ide-ide baru kepada suami saya. Alat kesehatan muncul, sepeda muncul, ekspedisi muncul, lalu kemudian kuliner muncul. Wah, seperti lagu tadi, Ajaib Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan masih memberikan jalan kepada kita. Ada empat bisnis, yang tadinya suami saya bergerak di bidang tour and travel. Ibu-ibu, wanita-wanita bisa bayangin, pada waktu pandemi itu, tour travel tidak jalan sama sekali. Saya takut, saya khawatir, iya, saya sebagai manusia, sebagai wanita, iya. Tapi, saya teringat, bahwa saya tahun 2000, saya dan suami saya mengalami perampokan. Itu juga sebelum saya dan suami saya belum menikah. Pada bulan Mei, kami kerampokkan semua uang untuk menikah saya di kantor, saya taruh. Saya kebetulan waktu itu megang finance, diambil semua pada perampok, habis, dan itu uang buat kita menikah, buat melunasi DPDP semua gedung, catering, dan lain-lain. Lalu, saya meninggalkan suami saya? Enggak. Padahal waktu itu saya punya kesempatan untuk bisa meninggalkan dia, tidak jadi menikah. Tapi, saya melihat bahwa kesetiaan saya, satu-satunya suami yang menjadi suami saya waktu itu hanyalah dia. Karena saya percaya, Tuhan sudah menunjukkan seorang suami adalah dia. Jadi, saya jalankan, tetap kami melaksanakan, puji Tuhan, berkat selalu ada. Kami menjalankan pernikahan seperti biasa. Kami menjadi suami istri, sampai tahun 2006, kami terjadi lagi perampokan. Itu karena satu kantor, tidak ada orang, perampok masuk, berangkas yang sekitar 500 kilo, diambil, dan kantor kami semua hancur. Keramik-keramik semua hancur ditarik, dan uang, semua uang ditaruh di situ. Apa yang terjadi? Saya waktu itu hamil anak saya yang kedua itu, 8 bulan kalau nggak salah. Suami saya pulang ke rumah, setelah mengurus sampai subuh di kantor polisi, dia menutup tubuhnya, dia bilang, saya nggak mau usaha lagi. Saya sudah dua kali dirampok, semua habis. Saya nggak mau berusaha lagi. Apa yang saya lakukan sebagai wanita? Apa yang saya lakukan khususnya sebagai istri, kepada suami saya? Saya bilang, tepuk pundaknya. Saya bilang, anak kamu makan apa? Saya bilang, anaknya mau dua. Saya bilang, ayo terus. Jangan putus asa, saya bilang. Ada jalan di sana Tuhan bersama dengan kita. Lalu dua hari kemudian, dia pakai baju kantor, dia pergi ke kantor. Puji Tuhan, saya pikir. Tuhan menjawab doa saya sebagai istri, yang boleh mendukung suami saya. Nah, waktu pandemi ini, apa yang saya khawatirkan? Karena dua kali, saya sudah melewati itu bersama dengan suami saya. Lalu, satu lagi Tuhan bukakan, saya bisa berbisnis pempek dari mama saya. Kemudian, saya bisnis pempek, dan saya nggak bisa berkreasi, bikin pernak-pernik untuk hampers. Tapi Tuhan memberikan talenta, tangan saya ini, untuk bisa membuat kreasi yang baru bagi saya. Lalu, nggak lama kemudian, mama saya sakit, mama saya meninggal bulan Agustus. Yang terpuruk, terpukul, suami saya loh. Saya juga, kagum, karena apa? Karena, kita berdua, saya sayang keluarganya, keluarganya sayang saya, demikian juga dengan suami saya. Jadi, menurut saya, suami istri, harus saling berjuang, saling mendukung, masa sulit, masa bahagia, harus bersama-sama. Apakah masalah bisa terpecahkan sekarang? Belum, pandemi masih ada. Usaha bisnis saya, bisnis suami saya belum jalan. Tapi, Tuhan memberikan jalan keluar sedikit demi sedikit. Tuhan mengulurkan tangannya, apakah kita mau? Tuhan tidak pernah mengulurkan tangannya, tapi apakah kita mau mencapai tangan Tuhan itu? Begitu banyak tanda-tanda, saya bersyukur, dan berterima kasih, Tuhan memberikan, apa yang boleh menjadi tanda bagi kita, bisnis boleh berjalan sedikit demi sedikit. Turki bisa jalan, Dubai bisa jalan, domestik bisa jalan. Puji Tuhan. Lalu, yang kedua, saya sebagai istri, juga bisa harus berjaga-jaga dengan perkataan saya. Nah, ini yang saya mesti banyak belajar. Karena saya, orangnya, karakternya selalu banyak bicara, selalu banyak ngobrol. Kadang-kadang kita saling menyakiti, terjadi konflik, salah paham. Nah, itu yang saya masih belajar sebagai wanita, untuk bisa menjaga kata-kata saya. Berpikir dahulu, baru ngomong. Yang ketiga, cara saya untuk mengasihi suami saya, dan dia pun mengasihi saya dengan tulus, adalah, menjaga fisik, saya tetap cantik, dan bugar. Saya, walaupun sudah berumur kepala empat, tapi saya tetap olahraga. Karena, setiap pria, melihat dari mata, matanya pertama kali, melihat kita, mesti cantik. Jadi, saya tidak, saya juga di rumah, gak dandan, gak pernah make up. Tapi, saya berusaha di rumah, saya gak pernah uwel-uwel, dijepit rambutnya gitu, masak, atau bikin kue. Tapi saya selalu rapi. Saya kuncir, atau saya jepit. Jadi, suami saya, tetap melihat saya, wah, kamu cantik ya gitu. Nah, ketiga cara saya tadi itu, mudah-mudahan, bisa, memberikan, masukkan kepada wanita-wanita, yang cantik di GWF ini. Dan, saya ingatkan, kapuk, bunda, suami kita, it's okay, honey, maju terus, jangan menyerah. Tuhan selalu beserta kita. saya punya ayat, untuk wanita-wanita di sini, dari bahasa Indonesia, masa kini. Amsal 31, ayat 10 hingga 12. Istri yang cakap, sukar ditemukan. Ia lebih berharga, daripada intan berlian. Suaminya, tidak akan kekurangan apa-apa, karena menaruh, kepercayaan kepadanya. Ia tidak pernah, berbuat jahat, kepada suaminya. sepanjang umurnya, ia berbuat baik, kepadanya. Demikianlah, kesaksian saya, suami, istri, bersatu, sepakat, berkat Tuhan, ada di dalam rumah tangga itu. Demikian, kesaksian saya, terima kasih, biarlah, kemuliaan Tuhan, yang boleh kita nyatakan, dan Tuhan, memberkati, bu-ibu, dan wanita-wanita, yang makin tangguh, makin kuat, boleh men-support, istri dengan setia. Amin. Mari kita sambut, hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Juan Mogi. Salam sejahtera wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema, Wanita Penakluk Pria. Dan ini saya ambil dari kisah Simpson dan Delilah. Bagi wanita-wanita yang belum pernah membaca kisah ini, secara sederhana, Simpson adalah seorang hamba Tuhan, yang kekuatannya itu ada di rambutnya. Jadi Tuhan berpesan, rambutnya itu gak boleh dicukur. Karena kalau kena pisau cukur, itu kekuatannya akan hilang. Dan apa yang terjadi, oleh seorang wanita, yang diatanya tidak baik, akhirnya dia bisa menaklukkan Simpson, sehingga rambutnya dicukur, hilang kekuatannya, dan akhirnya dia masuk dalam penjara. Apa tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini? Supaya wanita-wanita yang menyaksikan firman Tuhan ini, yang memiliki suami, suaminya kalau belum kenal Tuhan, akan dibawa untuk bisa mengenal Yesus, sebagai jurus selamat dan Tuhan. Dan yang kedua, bagi suami-suaminya yang sudah di dalam Tuhan, mereka akan terus berubah dalam kehidupannya, sampai menjadi serupa dengan Yesus, di dalam hal karakter. Jadi kalau wanita yang tidak baik, bisa menaklukkan pria yang baik, apalagi kita wanita yang di dalam Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, pasti bisa membawa suami kita, mengenal Tuhan, dan hidupnya diubahkan. Ada beberapa bagian ayat yang cukup panjang, yang saya harus bacakan, tapi ini menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, lebih dalam lagi. Hakim-hakim 16, ayat 15 sampai 21. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana kah mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya, segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah, dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang, dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukan oleh perempuan itu. Nah dari sinilah keluar judul kotba, bagaimana wanita bisa menaklukkan pria. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyegap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas, dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke gasat. Disitu ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara, ialah menggiling. Nah ada empat hal yang kita bisa pelajari dari Delilah. Jadi kalau wanita yang tidak baik hatinya, bisa menaklukkan pria yang baik, bagaimana sekarang wanita-wanita yang baik, bisa membawa pria-pria berubah ke arah kesempurnaan Kristus, dan mengenal Kristus. Yang pertama, Delilah memahami kekuatan feminitasnya. Delilah memahami kekuatan feminitasnya. Coba wanita-wanita dimanapun berada, katakan begini, saya kuat bersama Tuhan. Ayo, coba bilang sama-sama. Dua, tiga, saya kuat bersama Tuhan. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 16, ayat 4 sampai 5. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui, karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia, dan mengikat dia untuk menundukannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Jadi bayangin, seorang wanita dipercaya oleh raja-raja supaya wanita ini bisa menaklukkan Simpson. Raja-raja ini masing-masing ngasih 5.500 USD. Itu saya kurskan dari 1.100 uang perak. 5.500 sekitar 80 juta. Nah raja-raja orang Filistin itu banyak. Satu orang ngasih 80 juta. Misalnya aja ya ada 10 raja, dia sudah dapat 800 juta dan itu zaman dulu. Besar sekali 800 juta. Dan kalau kita lihat di film-film, itu kayak film-film perang, ada spy-nya, ada mata-matanya, kan suka pakai wanita untuk menaklukkan musuhnya. Dan itu kalau dia sampai gagal, hukumannya mati. Kenapa dia mau mempertaruhkan nyawanya, dapat uang 5.500 USD per orang mau bayar dia untuk dia bisa menaklukkan seseorang yang sangat kuat, yang sangat luar biasa namanya Simpson. Karena dia percaya, dia punya kekuatan. Wanita-wanita, apapun keadaan suamimu, percaya kita punya kekuatan yang luar biasa supaya dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, kehidupan Tuhan yang ada di dalam kita, kita bisa membawa suami kita mengenal Tuhan. Lewat hidup kita, suami kita terinspirasi dan bisa berubah ke arah kesempurnaan Kristus. Karakternya berubah. Dia tahu, dia kuat. Nah saya jabarkan ini, dia memahami siapa dirinya. Wanita itu harus tahu siapa dirinya. Wanita itu adalah pembawa dan pemelihara kehidupan. Wanita adalah pembawa dan pemelihara kehidupan. Makanya wanita punya rahim dan punya payudara. Saya lahir dari seorang ibu, seorang wanita. Dia membawa hidup saya keluar ke dunia ini. Dan saya minum air susu ibu. Itu kan yang memberi kehidupan. Jadi wanita-wanita, kita adalah pembawa dan memberi kehidupan. Lalu pria siapa? Pria itu adalah pencetus kehidupan baru. Dia pemimpin. Memang kalau gak ada pria, gak ada papa saya, mama saya mau melahirkan siapa? Karena gak hamil kan? Cuma waktu dia cetuskan kan harus ada yang pelihara kan? Nah itu wanita. Wanita punya kekuatan yang luar biasa. Contohnya, pria bisa bangun rumah. Dia bilang sama istrinya, mah kita bangun rumah. Terserah deh, mau 500 meter, 1000 meter, mau 1 hektare. Dia bangun rumah. Tapi yang bisa bikin rumah itu jadi homey, makanya ada celah home sweet home. bersih, rapi. Itu istri. Pria pagi udah keluar. Pulang malam. Yang di rumah siapa? Istri yang ngatur rumah tangga. Saya tanya ya, kalau misalnya prianya meninggal dulu, wanita biasa bertahan. Besarin anak-anak, ya kan? Tapi kalau wanitanya meninggal dulu, istrinya meninggal dulu. Prianya langsung menikah lagi. Wanita itu kuat. Wanita itu luar biasa. Saya punya teman, dan kebetulan saat kejadian itu, saya ada di Singapura. Jadi, suaminya itu, mau nganter anak-anak ke gereja. Karena kebaktian anaknya terpisah, sekolah minggunya. Lalu habis nganter, itu mobilnya terbakar. Jadi hilang kendali, keluar api, dan dia gak bisa keluar. Angus di dalamnya. Bayangin punya 4 anak, dan kemarin saya masih teleponan, sama teman saya ini, dia bilang gini, ya sampai sekarang belum menikah. Membesarkan 4 anak. Wanita itu luar biasa. Dan, selain dia harus memahami kekuatannya, dia harus tahu bagaimana dia diciptakan. Ingat, Adam diciptakan dari apa? Tanah liat kan? Lalu dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Waktu Adam tidur, diambil tulang rusuknya, lalu dibentuklah wanita, namanya Hawa. Jadi suami, pria itu dari tanah liat. Wanita itu dari tulang. Ayo, kuatan yang mana? Kuatan tulang. Jadi dengar baik-baik, apapun keadaan kita, percaya kita kuat bersama dengan Tuhan. Suami kita pasti bisa mengenal Tuhan, suami kita pasti bisa berubah, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, suami-suami kita itu seleranya bagus. Makanya diantara semua wanita yang ada, dari seluruh mahasiswi yang ada di kampus, dari semua teman-teman wanita yang dia main, dia pilih ibu-ibu. Nah, kenapa akhirnya, ada pria yang gak bisa ditundukan, malah ditundukan oleh wanita lain? Sederhana sebetulnya. Karena dia ketemu menurut dia yang lebih bagus. Tapi sebetulnya enggak. Kita itu udah pilihan pertama, yang the best, yang paling keren. Tuh, ibu-ibu, dahsyat banget. Masalahnya karena kita enggak memahami kekuatannya. Dan kalau kita memahami kekuatan, kita enggak pernah menambahkan nilai, dalam kehidupan kita. Makanya mengikuti kebaktian-kebaktian, seperti GWF ini, walaupun secara online, baik sekali. Menambah nilai dengan cara dibuat cantik, bagus. Dengan tambah sehat, bagus. Jaga makanan, bagus. Tapi ada pria-pria yang cari wanita lain, menurut saya cakepan istrinya, lebih seksi istrinya, kenapa dia mau sama yang lain? Ada nilai-nilai yang dia enggak bisa dapatkan di istrinya. Enggak ada satu, yang setiap kali kita kebaktian itu, nilai rohani yang kita dapat. Coba deh, kita tambahkan nilai rohani ini. Suami kita akan lihat perubahan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang pertama ya, bagaimana Delilah bisa menaklukkan Simpson. Yang pertama adalah, Delilah memahami kekuatan feminitasnya. Kita kuat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Delilah bicara dengan Simpson dan meneguhkannya. Delilah bicara dengan Simpson dan meneguhkannya. Hakim-hakim 16 ayat 6, Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Bayangin beberapa kali kena tipu dia. Simpson jawab, salah. Simpson jawab, salah. Sampai udah dikepung mau ditangkap, Simpson bisa melepaskan diri. Dan bayangin, karena dia tekun, diajak ngobrol gitu ya. Simpson lulu. Wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan, saya ini kan pria. Ketemu sama teman-teman pria. Yang istrinya bilang gini, suami saya tuh pendiam loh pak. Tapi di luar cerewetnya minta ampun. Kenapa? Dia perlu teman bicara yang compatible. Yang apa ya? Yang nyambung. Makanya itu cowok-cowok kalau gak pulang, itu nongkrong. Ngapain? Ngobrol-ngobrol. Menurut saya kalau dia dapatkan itu di rumah, dia gak akan cari di luar. Istrinya diajak ngomong sepeda, gak nyambung. Diajak ngomong bisnis, gak nyambung. Diajak ngomong A, gak nyambung. Punya dunianya sendiri. Ada tiga hal yang penting disini, kalau kita mau menaklukkan suami kita, ini menaklukkan artinya apa? Yang membawa dia kenal Tuhan, membuat dia hidupnya jadi lebih baik. Yang pertama adalah bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Yang kedua adalah mendengarkan, pria itu butuh didengarkan. Yang ketiga adalah memuji suami kita. Kita itu mesti jadi orang yang asik diajak ngobrol ya. Ada beberapa tips sekilas aja ya, sekilas aja tapi saya gak bisa bahas semuanya lebih dalam. Suami itu akan asik dengan kita ngobrol, bercakap-cakap kalau kita orangnya bisa dipercaya. Dia trust sama kita. Dia trust sama kita. Yang kedua adalah dia rasa aman, secure. Istri bisa simpan rahasia, kalau dia ngomong gak menghakimi, gak mengkritik, gak meremehkan, gak memotong. Suami lagi cerita istri gini, nanya gitu. Ah gitu aja. Sensi loh. Jadi suami ngapain gue cerita sama dia. Nah kita kalau cowok-cowok ngomong nih, kita lagi cerita apa gini, wah gila lu masa? Jadi kita, semakin kita cerita, bahkan kita cerita kelemahan kita, kekurangan kita. Teman-teman tuh kita rasa, ah enggak bro, gini bro, lu pasti bisa loh. Gitu. Sementara sama istri, dia gak rasa aman. Dia akan senang bercakap-cakap, kalau ada respect. Bukan berarti gini, siap. Suami lagi ngomong, jadi gini, saya gini, gini, siap. Bukan begitu ya. Jadi gimana cara kita melihat, cara kita kayak, apa ya, memberikan perhatian, interes sama pengen dia ngomong, itu respect. Ya emang cowok gitu, gila hormat, dari dulunya gitu gak ambil untung, comfort, dia nyaman. Kenapa dia lebih sering nongkrong sama yang lain? Lebih sering ngobrol sama cewek-cewek yang lain? Simple, karena comfort. Harusnya comfort itu dia dapat di rumah. Dan yang terakhir adalah vulnerability. Artinya begini, waktu si cowok ngomong, si suami ngomong, dan hal itu mungkin, ke istrinya kurang baik, misalnya dia ngomong gini, Mi, makanya nih, aku pengen nih, cewek tuh kayak gini, 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 gini. Tersinggung istrinya. Jadi memang kadang-kadang wanita, dalam area-area tertentu sensitif, tapi kita mesti belajar vulnerability. Belajar menerima hal-hal yang mungkin gak enak, tapi itu sebetulnya kebenaran, atau kebaikan. Nah ini lima tips yang simple aja ya, tentang bercakap-cakap. Lalu yang berikutnya, mendengarkan. Belajar mendengarkan suami itu, tanpa memotong pembicaraannya. Mendengarkan bukan karena sebagai, yaudahlah daripada gak didengerin, ntar dia ngomong sama orang lain. Mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dari hati kita, sampai kita nangkep. Apa sih? Seringkali pake bahasa-bahasa kode, rahasia, mau cerita langsung, straight to the point tuh ada gengsinya. Coba dengerin, nangkep hatinya apa. Bayangin ya, Simpson, itu jaga rahasia, Delilah coba terus ajak ngobrol, gagal yang pertama. Coba lagi, gagal. Tapi akhirnya berhasil. Karena dia ngerti, seni bercakap-cakap. Setelah bercakap-cakap, yang kedua, mendengarkan. Dan yang ketiga, yang paling penting itu memuji. Kultur Asia tuh, jarang banget memuji. Jadi jangan ngomong gini, Asia sih bukan tipe gitu ya, Asia sih gak bisa ya, ih rasanya geli, jijik, ih gimana gitu muji-muji. Loh hubungan istri dan suami itu, seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pria itu diibaratkan kepala, istri tubuh, pria itu Kristus, wanita itu, istri itu jemaat. Jemaat punya tugas apa? Memuji Tuhan, memuji Kristus. Siapa sih yang dipuji, gak senang? Ya harusnya dia doang pak, yang muji-muji saya, tenang. Lakukan bagian kita dulu. Waktu kita memuji suami, itu tanki bensinnya, hatinya itu penuh. Kita bukan hanya memenuhi hatinya, waktu penuh kan dipuji terus penuh. Itu melimpah keluar. Kita juga nanti yang kecipratan. Waktu kita memuji suami, kita memberikan contoh kepada suami kita. Oh iya ya, dia muji kita terus. Masa kita gak pernah muji dia? Sebenarnya waktu kita sedang memuji, kita sedang meneguhkan suami kita, yang mungkin saat itu sedang goyah. Contoh, sayang, kamu tuh suami yang luar biasa. Aku pertama kali jatuh cinta sama kamu, bukan karena kamu ganteng yang terutama, tapi karena kamu tuh orangnya punya karakter. Kamu tuh orangnya tegas. Kamu tuh orangnya punya prinsip. Kamu orangnya tuh tanggung jawab. Kamu tuh orangnya setia. Nah, sebutkan karakter-karakterannya. Kamu tuh orangnya penuh perhatian. Kamu tuh orangnya luar biasa. Itu meneguhkan dia. Seringkali, orang tuh gambar dirinya bisa turun. Gambar dirinya bisa terganggu. Kepercayaan dirinya bisa goyah. Karena di luar persaingan ketat. Ada pria-pria yang lebih hebat dari dia. Lebih jago dari dia. Lebih maju dari dia. Lebih sukses dari dia. Walaupun di depan mata itu, mungkin ekonomi sedang turun. Pintu sedang tertutup. Gak ideal keadaannya. Tapi kan itu karena keadaan. Tidak menurunkan nilai suami kita yang sesungguhnya. Berikan pujian. Itu meneguhkan dia. Walaupun dia lagi bokeh. Istrinya bilang, Pak, kamu tuh luar biasa. Dia akan keluar rumah dengan pede. Waktu kita memuji, kita sedang menciptakan. Ingat gak? Dunia ini diciptakan dengan apa? Perkataan. Jadilah terang. Jadilah gelap. Jadilah cakrawala. Jadilah hewan-hewan. Dan Yesus yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Wanita-wanita. Jadi kita punya kuasa menciptakan. Pernah gak? Kita disakiti. Karena denger orang-orang gosipin kita. Pernah gak? Kita dilukai karena perkataan. Itu sebenarnya kuasa menciptakan. Nah, kalau perkataan bisa menyakiti kita. Perkataan juga bisa menghidupkan kita. Memberkati kita. Membuat kita senang. Kalau kita mau menaklukkan suami kita. Belajar kasih pujian. Berapa lama sekali? Ya sesering mungkin. Ya pada waktunya. Jangan lebay juga. Coba praktek sekarang. Ambil handphone. Kalau suaminya kerja. Di WhatsApp. Katakan sesuatu. Kasih pujian. Kalau suaminya di rumah work from home. Kasih pujian. Hampiri dia setiap hari ngomong sesuatu. Haleluya. Saya berkotbah. Banyak yang diberkati dengan kotbah saya. Komen-komen. DM-DM. Bagi saya oke lah. Mau yang nonton 60 ribu. Kemarin saya baru buka salah satu link. Youtube saya ada yang seratus sekian puluh ribu. Yang nonton. Komennya banyak. Bagi saya udahlah. Bagus ya bagus orang puji. Tapi kalau itu keluar dari mulut istri saya sendiri. Itu beda. Itu memberikan saya kepercayaan diri. Itu membuat saya happy. Pengen rasanya kotbah terus. Pengen rasanya kotbah lebih baik lagi. Itu dasyatnya pujian seorang istri. Ya. Kita udah belajar dua alat. Sekarang yang ketiga. Apakah kita belajar sesuatu? Yang ketiga. Delilah menyentuh Simpson. Hakim-hakim 16 ad 19. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang. Dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Dengar baik-baik. Ini Delilah bujuk Simpson tidur di pangkuannya. Yang banyak terjadi sekarang. Suami yang bujuk istrinya untuk tidur. Nah kalau kita ingin melihat suami kita berubah. Dalam hal ini wanita perlu banyak berubah. Itu beda. Jadi kuasa dari sentuhan. Yang gak harus setiap kali diajak tidur. Itu sentuhan itu penting. Saya ini sudah umur bulan April nanti 48 tahun. Saya masih perlu sentuhan. Beda. Coba lihat ya anak-anak yang lagi nangis nih. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Disentuh. Sudah tenang ya. Tenang. Dipeluk. Disentuh. Itu beda. Saya itu kalau ketemu senior-senior ya. Dalam pertemuan-pertemuan. Walaupun saya sekarang posisinya sudah diketua. Disinode. Tepuk. Juhan kamu bagus. Juhan kamu luar biasa. Juhan saya dengar apa yang kamu lakukan. Cuma tepukan itu rasanya wow. Itu rasanya kita ingin mengabdi. Sentuhan. Dipeluk. Dirangkul. Anjing saya aja Ciko senang disentuh. Kakak saya kalau datang dia udah begini. Pengen disentuh. Mama saya. Kalau datang udah pasti tau. Mama saya bilang Ciko tuh lucu ya. Tiap kali datang udah langsung tiduran. Pengen disentuh. Anjing aja senang disentuh. Ayo kapan terakhir sentuh suaminya. Yang ada adalah. Suami yang panggil-panggil istri. Ma dimana ma. Sayang dimana sayang. Ya nanti kembali. Istri cari suami. Nih denger ya. Simpson pernah pergi ke wanita susila. Wanita tunasusila maksudnya. Ini ada di ayat sebelumnya. Wanita itu memberi hubungan intim. Tapi bukan keintiman. Saya ulangi. Wanita itu. Wanita tunasusila. memberikan hubungan intim. Tapi bukan keintiman. Delilah hatinya tidak baik. Tapi dia memberikan keintiman kepada Simpson. Bam. Ditaklukkan. Pria yang sudah tua ya. Kenapa cari wanita lagi? Oh banyak ya. Istrinya banyak. Simpenannya banyak. Pria tua itu kuatnya segimana sih? Yang dia butuh bukan lagi hubungan intim. Tapi keintiman. Pria itu rentan sentuhan. Makanya pergi di kantor banyak jatuh. Kalau ketemu yang gede disentuhi. Ah bapak. Ih bapak hebat. Brak. Mendingan di rumah disentuh. Kalau di rumah banyak disentuh. Di luar dia gak butuh sentuhan lagi. Di Alkitab ada cerita tentang Daud. Di usia tuanya Daud mengambil lagi seorang yang namanya Abisak. Dan Daud gak pernah berstubuh dengan dia. Karena dia perlu wanita itu untuk memberikan apa? Keintiman kepada dia. Yang keempat. Yang terakhir. Saya berharap kita belajar sesuatu. Delilah memberi Simpson tempat untuk beristirahat. Maksudnya rest in peace ya pak. Bukan. Jangan dong kasihan masalah suaminya disumpahin meninggal. Delilah memberi Simpson tempat untuk beristirahat. Ini sekarang mungkin work from home. Tapi menurut saya. Tantangan sebagai pria itu gak mudah. Saya sebagai gembala punya tantangan. Ah pendeta enak cuma pegang mic ngomong doang. Coba aja kotba. Ini saya udah selesai tapping buat Februari. Dua kali kebaktian. Saya harus doa lagi Tuhan. Kalau Tuhan gak bicara saya gak tau saya harus kotba apa di bulan Maret. Gak hanya pendeta. Dokter. Saya ketemu sama dokter. Dia bilang saya tiga bulan stres. Pastor. Saya harus mempertahankan karyawan yang begitu banyak. Dia bilang dua puluh. Sementara ada PSBB dari pemerintah. Wah cerita semuanya. Oh iya dokter stres juga. Pengusaha stres juga. Saya kan ngobrol dengan pengusaha-pengusaha. Ada yang maju-maju. Tapi yang terpuruk juga banyak. Jadi karyawan juga. Saya ketemu dengan satu orang. Tiba-tiba begitu covid dimulai bulan Maret. Udah kantornya bilang udah gak usah kerja lagi. Coba digituin doang. Apa gak stres? Dunia luar stres full. Melelahkan. Jahat. Melukai. Penuh kompetisi. Pria mencari rumah bagi jiwa mereka. Untuk bisa melakukan beberapa hal. Ini yang pertama tidur. Tidur. Saya kadang kalau tidur ininya ngerenyit. Istri saya bilang udah, udah tidur. Udah. Ini ya dilurusin. Kita bisa tidur itu sesuatu yang nikmat banget. Bisa bersantai. Saya ini walaupun work from home. Kalau saya posi mungkin saya sepeda naik Vespa. Itu cuma hiburan saya aja. Ya sepeda ya karena saya olahraga. Vespa weekend aja. Anak saya bilang gini, dad jangan kerja terus dad. Saya kan harus ngerenung. Ngerenung itu butuh waktu ngerenungkan firman. Baca. Dan lain-lain. Udah dad ayo nonton. Have fun yuk nonton sama aku yuk. Ayo dad udah jangan gini. Istri saya juga bilang ayo relax. And a lot of things yang harus saya selesaikan. Tapi pria yang mencari tempat untuk bisa tidur bersantai. Melepaskan lelah. Menjadi dirinya sendiri. Banyak di luar dia harus pake topeng. Ya mungkin itu spontan ya. Ketemu dengan berbagai banyak hal. Dia gak bisa jadi dirinya sendiri. Tapi di rumah. Kalau istri-istri mengerti prinsip ini. Dia bisa jadi dirinya sendiri. Mengungkapkan dirinya. Berbagi rahasia yang terdalam. Saya selesai. Saya gak ngerti keadaan rumah tangga wanita-wanita yang sedang mengikuti kebaktian online ini. Mungkin kita sedang berdoa supaya suami kita bisa mengenal Yesus. Mungkin ada banyak hal-hal kekurangan dalam diri suami kita. Kalau seorang wanita yang hatinya gak baik namanya Delilah. Bisa menaklukkan Simpson yang adalah hamba Tuhan. Maka kita wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Yang cinta Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Pasti bisa membawa pasangan kita. Suami kita. Untuk mengenal Tuhan. Dan karakternya diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak yang baik. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan kebenaran ini. Dan aku berdoa apapun yang sedang mereka alami. Tuhan berikan kekuatan. Berikan hikmat. Saat mereka kembali merenungkan firman Tuhan ini. Mereka menyadari ada kekuatan. Dalam hidup mereka. Mereka gak sendiri. Mereka punya Tuhan. Mereka punya kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Urapan Tuhan. Hikmat Tuhan. Kehidupan Tuhan. Mereka bisa berlatih Tuhan. Mengembangkan skill untuk bercakap-cakap. Mendengarkan. Memuji pasangannya. Sehingga hidup suaminya akan berubah. Mereka belajar menyentuh suaminya. Dan mereka belajar memberikan tempat untuk suaminya bisa beristirahat. Aku berdoa jama suami-suami yang ada. Untuk mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan hidupnya terus berubah. Menjadi serupa dengan Yesus. Aku memberkati wanita-wanita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Para wanita, ibadah Gilgal Women Fellowship telah selesai. Saya mau ngajak kita berdoa dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yang mengubahkan para wanita. Sehingga menjadi dampak positif bagi suami-suami mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan para wanita terimalah berkat ini. Diberkatilah setiap wanita. Menjadi wanita yang berdampak. Wanita yang berpengaruh menjadi terbaik bagi keluarganya. Bagi suaminya. Diberkatilah pekerjaannya. Diberkatilah usahanya. Diberkatilah kesehatannya. Diberkatilah keuangannya. Biar damai sejahtera. Sukacita. Pertolongan. Serta penghiburan. Menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua wanita sama-sama katakan. Amen. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.